Intro Ya Pak Mirsa kembali di Indonesia Bicara Kluster keluarga ternyata menjadi penyumbang terbesar juga Salah satunya untuk kasus COVID-19 ini sendiri Dan daerah-daerah pun juga masing-masing daerah Terdapat kluster keluarga yang memang sekarang cukup mengkhawatirkan Kita akan berbincang malam hari ini kaitannya dengan kluster keluarga Yang juga menjadi penyumbang untuk angka COVID-19 Dengan Pak Deddy Arahim, Wakil Wali Kota Bogor Selamat malam Pak Deddy Selamat malam Pak Rida Baik, pekan lalu kita sempat membahas dengan Pak Deddy Kayakannya dengan long weekend begitu ya Bagaimana protokol kesehatan yang terapkan di Kota Bogor sendiri untuk wisata Yang cukup mengkhawatirkan juga di Kota Bogor adalah munculnya kluster keluarga Apakah memang sudah di tracing, di tracking dan juga diketahui Bagaimana sebenarnya asal usulnya dari kluster keluarga ini sebagai penyumbang angka COVID-19 tertinggi di Kota Bogor Ya kalau bisa bicara masalah kesehatan ya Rata-rata kesehatan keluarga itu berasal dari imported case Akhirnya kepala keluarga, kesehatan keluarga itu Mereka terjadi di Jakarta ya Atau mereka yang menggunakan penggunaan multimodal konsepasi Kemudian kembali ke rumah Tidak cukup melaksanakan protokol kesehatan yang kemadai Sehingga akhirnya memaparkan kepada keluarganya Itu yang pertama Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota keluarga Nah, artinya apakah memang dari kelahan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota keluarga Master keluarga ini sendiri Untuk saat ini angkanya terus tinggi gitu Pak Deddy Baik Pak Deddy kami mohon maaf terputus-putus suara Anda Jadi saya kurang jelas untuk mendengar apa yang baru saja Anda sampaikan Mungkin sambil dibenahi ke saya akan menyapa terlebih dahulu Mas Riunis Miko, epidemiolog dari Universitas Indonesia Mas Miko, selamat malam Selamat malam, Mbak Ica Baik, Mas Miko ini yang menjadi kekhawatiran munculnya kluster keluarga Ternyata menjadi penyumbang angka tertinggi begitu ya untuk COVID-19 ini sendiri Komentar Anda, Mas Miko? Ya ini salah di kita ya Kita ada isolasi mandiri Tapi keluarga tidak semuanya tahu Keluarga juga warga RW, warga NC tidak semuanya tahu Kader juga tidak tahu bahwa warganya ada yang pasien COVID-19 Jadi seharusnya harus ada warga yang bertanggung jawab Apakah itu Kader atau Pak RW tahu kalau warganya di isolasi mandiri Tapi itu harus dikenalkan bahwa itu menjadi rahasia Pak RW Artinya isolasi mandiri menjadi kunci begitu ya Untuk memutus penyebaran di kluster keluarga ini sendiri Betul, dan keluarganya juga tidak tahu lagi Kalau ada pasien di keluarganya Jangan-jangan begitu Jadi keluarganya tidak hati-hati Walaupun dipakai ini hati-hati Oleh karena itu penularan di antara keluarganya bisa terjadi Baik, tadi di awal kita sempat berbincang dengan Pak Deddy begitu ya Wakil Wali Kota Bogor Yang juga menjadi penyumbang untuk kluster keluarga ini sendiri adalah Masyarakat yang sudah mulai kendor dan beraktivitas begitu di luar Itu juga bisa menjadi salah satu untuk pola penyebaran begitu ya dari virus ini ya Mas Miko ya Ya, jadi dengan isolasi mandiri Harusnya diberi kasih perangkat ke petunjuk bahwa Satu, dia tidak boleh keluar Tapi harus dibarengi dengan hukumnya Kalau tidak boleh keluar Kalau dia perlu uang Dia harus keluar Ya, dia keluar Jadi dia barengi dengan hukumnya Kemudian kedua juga tidak diaginkan oleh pemerintah Bahwa dia dapat bantuan pemerintah yang tahu untuk keluarganya Nah, harusnya untuk pasus COVID-19 Kalau di isolasi mandiri Dipastikan dia dapat bantuan pemerintah Oke Kira-kira begitu Ya, artinya membuat Masyarakat ini juga tidak berkegiatan begitu ya di luar ya Di saat posisi isolasi mandiri Bantuan pemerintah itu dia tidak berkegiatan di luar Ya, jadi ada hukumnya Ada bantuan pemerintah Kalau itu terjadi Tidak ada yang keluar Baik Saya coba kembali ke Pak Deddy Pak Deddy Baik Kaitannya dengan kluster keluarga ini sendiri Apakah mungkin ada yang akan dilakukan oleh Pemerintah kota sendiri dari kota Bogor Untuk melakukan tes secara masif Begitu untuk masyarakat kota Bogor Atau seperti apa antisipasinya Agar tidak lagi atau tidak menambah Daftar panjang untuk kluster keluarga ini Ya, ini sangat Sama Keluarga Dan Kota Bogor Sama saya Yang saya di Kota Bogor Itu Kota Bogor Dan Kota Bogor Jadi Baik 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 Saya kembali ke Pak Mas Miko Begitu Mas Miko Mungkin bisa Anda sampaikan lagi Kepada pemirsa di rumah Yang mungkin saat ini juga sedang Menjalani isolasi mandiri Atau mungkin ada Tetangga dan juga keluarga Yang sedang menjalani isolasi mandiri Untuk menghindari Begitu ya Penularan ini sendiri Selain Tidak beraktifitas di luar rumah Apalagi yang mungkin harus dilakukan Agar anggota keluarga lainnya pun Juga Tidak ikut terpapar Ya, jadi Pada Keluarga yang melakukan isolasi mandiri Yang pertama Keluarganya Jadi jangan sampai keluarganya di luar Pastikan Bahwa Pada saat Bertemu dengan Anggota keluarga yang lain Semuat Terumah Itu pastikan Protokolnya Kalau perlu Pakai masker Pakai pesis Begitu Ketemu dengan Bapaknya Ibunya yang sakit Jadi jangan Pakai masker saja Kalau bisa Pakai pesis Begitu Kemudian Bajunya Bajunya Kusus Kalau perlu Kalau ketemu Bapak ibunya Yang sedang sakit Pakai baju Yang itu Itu saja Itu artinya Kalau bisa Setiap Pertemu Ya Ganti Begitu Atau Walaupun tidak Pakai Selenek Atau Apa nama Selenek itu Proteksi Jadi Kalau Selenek Dapur Jadi Dijadikan Dicuci Bersih Kemudian Jadi selenek Diri sendiri Kalau bisa Punya banyak Kalau bisa Nah ini Yang tidak Dipikirkan oleh Pemerintah Bagaimana Melakukan isolasi Mandiri Kalau Isolasi Mandiri Keluarganya Dipersiapkan Bukan hanya Pasiennya Sementara itu Pemerintah Hanya mempersiapkan Pada pasien Tapi pada Keluarganya Tidak Disiapkan Oke Jadi harusnya Keluarganya Juga disiapkan Bagaimana Memperlakukan Pasien COVID-19 Kemudian Di rumahnya Baik Mungkin bisa Kita Pertanyakan Dan juga Pak Deddy Bagaimana Sebenarnya Penerapan Di lapangan Untuk Kaitannya Dengan Mencegah Untuk Penyebaran Dari kluster Keluarga Ini sendiri Jika memang Ada masyarakat Yang sedang Isolasi Mandiri Agar Keluarga Lainnya Juga Tidak Ikut Terpapar Apa Yang Mungkin Bisa Dilakukan Di Pemerintah Kota Bogor Sendiri Pak Deddy Baik 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 Saya mohon maaf Pak Deddy Tidak bisa mendengar secara jelas Suara Anda Terputus-putus Begitu ya Mungkin lain waktu kita akan sambung lagi Untuk perbincangan ini Karena memang ini cukup penting Kalau tadi Pak Miko mengatakan Isolasi Mandiri Pemerintah tidak hanya memikirkan Kaitannya dengan pasien saja Tapi juga harus keluarga Begitu ya Yang menjadi pusat perhatian Agar Virus ini tidak menularkan Dan juga Bisa memutus untuk Mata rantai Di kluster keluarga ini sendiri Pemerintah saya harus akhiri Indonesia Bicara Pada malam hari ini Semoga memang Apa yang kami hadirkan Kehadapan Anda Bisa memberikan informasi Sebaik-baiknya Bagi Anda yang sedang Isolasi mandiri Lekas sembuh Dan juga Jaga diri Dan juga jaga Dari masyarakat Lainnya Tetap gunakan masker Jika beraktivitas Di luar rumah Cuci tangan Dan juga menjaga jarak Itu adalah kunci Untuk memutus Mata rantai dari penularan COVID-19 ini sendiri Saya Rizka Enda pamit Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!